Hari ini kita akan bicara tentang routing Routing kata dasarnya router, router milih jalur Router rumahmu ke sticky, yaudah milih jalur Nama hardware-nya router, biar gak bingung ya Routing proses pemilihan jalur, asal katanya router, nama hardware-nya router Jadi milih jalur untuk meneruskan paket-paket jaringan Kadang juga menggabungkan beberapa jaringan sehingga paket dapat berpindah antar jaringan yang berbeda Jaringan yang berbeda itu maksudnya bisa beda kelas IP Itu ya contoh paling simpelnya beda kelas IP Jadi kelas B ke kelas C Kelas B dan kelas C kan tidak bisa konek Sehingga kalau mau konek perlu di routing Routing pakai router Lalu kita kenapa pakai GNS3 Karena kita bisa langsung simulasi mikrotik disitu Kalau dipakai tracer tidak bisa Jadi kalau di GNS3 itu kita bisa langsung nyoba seperti mikrotik sungguhan Tampilannya akan seperti mikrotik sungguhan Kalau dipakai tracer tidak bisa Nah hari ini kita akan bahas static routing Static routing ini nambahin manual Ya jadi routernya kita yang atur mau lewat mana gitu ya Routernya di set secara tetap dan tidak dapat berubah Ya itu static routing kita yang nambahin Jalur-jalurnya kita yang nambahin Masalah yang paling sudah dibayangkan adalah Kalau satu router rusak yaudah kacau balau Ya itu static routing Jadi jalurnya pasti jalurnya statis Wah ini topologinya Saya langsung tidak banyak teori Kita akan langsung nyelem ke jaringannya Kelihatan tidak sih? Ya Oke ya saya coba jelaskan ya Jadi kita punya dua komputer Komputer kiri dan komputer kanan Ya saya gambarkan disini Biar bisa kelihatan Nah Dua komputer PC 1 itu IPnya 192.9.8.10.2 PC 2 Itu IPnya 192.9.8.20.2 Ya ini aja dulu Kalau komputer IPnya kayak gini Konek apa enggak? Tidak Kenapa tidak konek? Apa aja? Networknya berbeda Ya ingat kalau kelas C Ya kalau IPnya kelas C Net IDnya adalah 3 digit awal Ya Dia akan net 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 host gitu ya Ya Sehingga kalau mau konek Setidaknya PC yang berikutnya Ya itu harus 192.9.9.8.10. Sekian Ya Sampai 254 Karena slash 24 kan gitu Ya Ini udah dapat kuliah jarkom semua ya Oh masa ya? Aduh Merasa berdosa ya Atau enggak yang ini slash X gitu ya Baru dia berada dalam satu jaringan yang sama Ya Nah Sekarang kondisinya Ini sudah termasuk beda jaringan PC 1 dan PC 2 10.2 dan 20.2 Sehingga dia tidak akan konek dari sini ke sini Ya Lalu terpasang router Terpasang router Dengan konfigurasinya Salah satu routernya terkoneksi dengan internet Kalau di GNS3 kita bisa koneksikan dia dengan internet luar Kayak gitu canggihnya Kalau pakai tracer Enggak bisa Ya Pak pakai tracer enggak bisa internetan Nah Konfigurasi seperti ini Yang sangat simple ini Kita bisa buatkan static routing Static routing itu kita kasih manual ntar 20.2 Kalau mau ke 10.2 lewat mana 10.2 Kalau mau ke 20.2 lewat mana Ya Itu yang namanya static routing Routingnya di add di mana Di kedua mikrotik ini Jadi kita punya dua mikrotik Mikrotik satu mikrotik dua Mikrotik satu ke colok tiga Satu ke internet Satu ke komputer Satu ke mikrotik yang lainnya Mikrotik dua ke colok dua Satu nerima mikrotik yang ini Lagi satu ke PC Ya Nah Biar lebih mudah memahami Coba langsung dibuka GNS 3 Yang kayaknya kacau balau Kalau tidak mau Pindah komputer Kalau enggak mau juga Satu berdua sama temannya Enggak mau juga Satu bertiga Enggak mau juga Pakai laptop saya aja Bagi yang mau Tugas pertamamu adalah Add mikrotik Karena pasti tidak ada mikrotik Di situ Ya pindah komputer Enggak mau juga Pindah kampus Nah coba ya Maksudnya Coba dicoba-coba Ini kan Tak jadi NPR minggu lalu Saya ingin selalu udah lama Udah lupa Langkah pertama yang Kamu perlu lakukan nanti Kamu harus nge-add dulu Mikrotik appliance Itu lewat sini Jadi ini New template New template Di next Nanti di router Itu ada mikrotik CHR Ya Mikrotik CHR yang ini Ya nanti dicoba di rumah Lalu itu aja Yang lain PC Kabel itu udah ada semua Jadi PC nya pake VPCS Yang ini VPCS Lalu internetnya Pake NAT Yang ini NAT Jadi di N device ini Di sini VPCS dan NAT Udah ada Yang perlu kamu tambahkan Hanya mikrotik CHR nya saja Ya lalu nanti Config nya Tinggal di klik kanan Dinyalakan dulu ya Nyalakannya pake yang hijau Yang hijau Yes Warnanya akan hijau Mirip kayak pake treasure Nanti kamu tinggal klik kanan Lalu kamu pilih console Kalau gak mau Nanti diulang aja Stop lagi Start lagi Biasanya dia main-main Ulang ya Console Gak mau juga Nakal Custom console Pilih Kadang terminalnya Yang gak mau Kamu akan dikasih Tampilan Gelap banget Kamu akan dikasih Tampilan Bener-bener Kayak Mikrotik Sungguhan Jadi yang loginnya Pake admin Dan kosong Mikrotik kan loginnya Admin dan passwordnya Kosong Kamu akan Bener-bener Dikasih tampilan Kayak gitu Bener-bener Seperti Mikrotik Aslinya Lalu gimana Gimana caranya Biar jelas nih Gimana caranya Biar jelas Saya gedein gambarnya Yang ini Ya gitu dulu Modo darurat Jadi putih Nah Itu ya Ada Nanti tak siap Itu ya Bisa Sekarang udah lebih jelas ya Nah Saya jelasin ini Nanti kamu Saya kasih tau caranya Nanti kamu coba di rumah Ini 20.2 Ini 10.2 Dia tidak akan connect Kesini Ya Dia tidak akan connect Satu sama lain Nah Kita punya 2 mikrotik Ya Mikrotik yang terhubung Ke internet Itu DHCP Tidak pakai IP Dia tidak punya IP Colokan yang ini Mikrotik yang Connect ke PC Dia punya IP 10.1 Ini 10.2 Otomatis Akan connect Kabel yang ini Connect Ya Lalu Yang ini juga sama Ini 20.2 Ini 20.1 Colokan yang ini 20.1 Kalau di mikrotik Kan kita bisa ngasih IP Colokannya Port ethernetnya Bisa kita kasih IP Ya Ini 21.2 20.2 Connect Berarti kaki-kaki ini Sudah connect Ya Lalu antar mikrotik Kita pakai IP Kelas B Kenal Atau dikenal juga Dengan backbone Ya Jadi IPnya 172.16 1.2 Slash 30 172.16 1.1 Slash 30 Ini connect Sekarang Jadi antar mikrotik Connect Mikrotik ke PC Masing-masing Sudah connect Paham ya Ya Jadi cara bacanya Kayak gitu Jadi Ini connect Kesini Ini connect Kesini Ini connect Kesini Nah Sudah jelas ya Cuma sekarang PRnya PCnya belum connect Ke PC ini Kan gitu Nah Inilah yang Namanya Pakai static routing Ya Jadi kita akan inputkan Tabel routing di mikrotik 1 Dan mikrotik 2 Sehingga PC Dan PC sini Dan PC sini Bisa ngobrol Tanpa Ngubah IP lagi Ya Itu dulu Ya Itu dulu Nah Ini topologi Jadi mikrotik 1 Ether 1 Connect ke NAT Ether 2 Ke mikrotik 2 Ether 2 Itu yang ini Ether 1 Kenat Ether 2 Ke mikrotik 2 Ether 3 Ke PC Jadi tiap coloannya ini Punya nama Ether 1 Ether 2 Ether 3 Ya Mikrotik 2 Ether 1 Mikrotik 2 Ether 2 Kayak gitu Jadi sebelum merancang Sebelum input Static routingnya Kita ngomongin Topologi dulu Ya Karena kita akan Bergerak dari Topologi ini Jelas sampai disini Jelas sampai disini Ada yang mabuk Ada yang Kita melambaikan tangan Ke kamera Nah Kalau saya Konfigurasinya Hardcore Pakai Terminal Kalau kamu Winbox person Silahkan Ya Jadi kalau kamu Winbox person Orang yang pakai Winbox Winbox itu Aplikasi yang berbasis GUI Ya Bisa dipakai Kalau pakai Windows Karena saya tidak pakai Windows Begaya Ya Saya orangnya Suka menentang Maut Ya Nah Jadi konfigurasinya Kayak gini Sebentar Saya kasih PPT-nya Di lewat Elsa Nah Ya Saya jelasin Sekilas Yang Ether 1 DHCP Ini Ini konfignya Kalau di Winbox Kamu tinggal klik IP Klik DHCP Client Di add Cari interface Ether 1 Cari disable No Kalau di Winbox Sebenarnya gitu aja Kalau di terminal Diketik Ya Lalu Masuk Winbox Klik IP Klik DHCP Client Di enable No Dua baris ini Maksudnya adalah Agar Si ini Aktif DHCP Berapapun IP yang dikasih Sama Provider Biar bisa internetan Diterima sama dia Ya IP Indie Home IP Business Berapapun IP dari modemnya Ini modem Ya Bisa diterima sama dia Nah Lalu yang ini Klik IP Klik Address Klik Add Address Inputkan IP Ether 2 Ini maksudnya Menambahkan IP ini Ya Yang ini Menambahkan IP Di Ether 3 Ether 3 Kita kasih 10.1 Ya Jadi dia menambahkan Sintaksnya tadi adalah Ini untuk Internet DHCP Nambahin IP Ether 2 Nambahin IP Ether 3 Dari tadi kita ngomongin Static Routing Yang mana Static Routing Yang ini IP Route Add Destination Address 20.0 Gateway 1716 1.2 Maksudnya apa Maksudnya apa Kita ngetik ini Maksudnya adalah Kalau mau Kalau mau ke 20.0 Lewat 1.2 Saya ulangi Kalau mau ke 192 168 20.0 24 Kita lewat 172 161.2 Ya Mikrotik ini Kalau mau mencari 20.0 Lewat 172 161.2 Itu Static Routing Kita ngasih catatan Di Mikrotik 1 Kalau Siapapun Di Mikrotik 1 Ya Mau ke sini Ke 20.0 24 Dan ke PC PC lainnya nanti Ya Dia harus lewat 172 161.2 Itu Static Routing Ya Ini IP Route Add Destination Address Address Tujuan Kalau Address Tujuannya Adalah 20.0 24 Lewat Sini Gateway Itu Static Routing Manual Ini Hardcore Ketik di Terminal Kalau Lewat Winbox Tinggal Klik IP Klik Route Di Add Destination Address Masukin IP Gateway Ini Selesai Kalau Kamu Sudah Pernah Buka Winbox Pasti Faham Tinggal Klik 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 Kalau Tidak Pakai Winbox Mode Hardcore Ketik Salah Satu Urup Hang Bengong Mikrotik Ribut Lagi Lagi Sedikit Konfigurasi Mikrotik Satu Kita Setting Firewall Kalau Pakai Mikrotik Kalau Pakai Winbox Tinggal Klik IP Klik Firewall Klik Net Klik Add Klik 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 Hala Hardcore Ini yang Diketik Saya langsung Simple Saja Ini Maksudnya Apa Ini Maksudnya Adalah Biar PC Mikrotik Satu Kalau Mau Internetan Bisa Tanpa Perlu Ganti IP Yang Ini Anggap Ini Modem Ini Home Anggap Ini Modem Bisnet IP IP Nya Kan Tidak 192 68 10 2 Pasti Dia 10 10 Berapa Agar Kita Tidak Merubah Settingan Disini Sudah Setting Software Setting Printer Setting Segala Macem Bandwidth Kuota Nah Indah Koknya Agar Kita Tidak Ngubah Lagi Dan Bisa Internetan Di Mikrotik Kita Tambahkan Ini Kalau Sudah Source NAT Out Interface Ether 1 Itu Artinya Bisa Internetan Sumbernya Dari NAT Interface Ether 1 Dia Akan Otomatis Bisa Internetan Tanpa Ganti IP Lalu Ini Untuk Kita Untuk Ngecek Firewall Not Print Untuk Ngecek Rule Yang Kita Buat Ini Sebenarnya Bisa Dicoba Kalau Kamu Sudah Berhasil Instal GNS3 Cuma Kayaknya Kacau Balau GNS3 Mikrotek 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 Lebih Simpel Karena Mikrotek 2 Tidak Ada NAT Mikrotek 2 Segini Aja Mikrotek 2 Kita Masukkan IP Mikrotek 2 Ether 1 IP nya Berapa Kita Lihat Disini Mikrotek 2 Ether 1 IP nya Sekian Ether 2 IP nya Sekian Ini Untuk Nambah IP Di Mikrotek 2 Juga Kita Tambahkan Routing Cuma Kita Tinggal Tambah Gateway Gateway Itu Pintu Keluar Di Luar Mikrotek 2 Ini Ada Apa Ada 172 16 1.1 Di Luarnya Dia Jadi Ini Mikrotek 2 Punya Mikrotek 2 Ini Dunia Luarnya Apa Dunia Luarnya 172 16 1.1 Dan Tinggal Nambahin IP Di Client Ya Tinggal Nambahin IP Di Client Dan Sudah Bisa Connect Gitu Doang Static Routing Ya Gitu Doang Static Routing Saya Mau Coba Ping Custom Console Custom Console Pakai Putih Saya Ping Nggak Kelihatan Ping 192 68 10 Detik 2 Harusnya Bisa Kalau Nggak ada Masalah Weh Not Readable 1 2 1 1 2 1 2 2 2 3 3 Eh, koreset lagi Loh, penggong aja dia Ini dah, gak lucunya dia ini Loh, penggong aja dia Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Oh, IP komputernya Terima kasih Terima kasih Nah, itu kelihatan Terima kasih Ya, PC 1 ke 20.2, PC 2 ke 10.2 Terima kasih Can't resolve google.com Terima kasih Kan dia punya IP sendiri Ya, kalau enggak sendiri Terima kasih Ya, boleh berkelompok berkelompok berdua-berdua aja ya Jadi Ada 3 PC dengan 3 jaringan yang berbeda 10.2, 20.2, 30.2 Koneksikan ketiganya Untuk koneksikan ini ada 2 cara Berputar ke sini Atau berputar ke sini Saya minta di kelas ini ada 2 versi Ada yang berputar ke sini Ada yang berputar ke sini Jadi kalau static routing kamu bisa menentukan Kalau lebih dari 2 mikrotik dia akan bisa muter Tergantung kamu nge-routenya kemana aja Kalau tadi kan rute yang disini saya mundur dulu Rute yang disini Ini ke arah sini Mikrotik 1 diroute ke mikrotik 2 Lalu mikrotik 2 hanya melihat dunia luar aja Jadi mikrotik 1-nya dikasih route destination address ke sini Mikrotik 2 tanpa destination address Dia hanya dikasih tahu di luarnya ada ini Walaupun nanti akhirnya keduanya bisa konek Cuma ada seolah-olah ada tanda panahnya Ini ke sini Satu kedua tadi Lewat yang ini Satu kedua Nah Satu konek internet Dan duanya hanya dikasih tahu dunia luarnya Alias gatewaynya aja Nah untuk yang ini Kamu bisa ini tembak ke sini Ini tembak ke sini Ini tembak ke sini Jadi satu tembak kedua Dua dikasih tahu dunia luarnya ada gateway apa aja Dua tembak ketiga Tiga dikasih tahu dunia luarnya ada apa aja Atau dibalik Ya goalnya adalah Ketiga PC ini bisa saling ping PC satu bisa kedua ketiga PC dua bisa satu tiga PC tiga bisa satu dua Intinya ketiganya bisa saling ping Ketiganya bisa saling ping Tidak Bawa ke kampus Pakai tracer gampang Cuma dipakai tracer kan Interface-nya tampilannya Tidak mikrotik yang beneran do Kayak mainan ya Kayak mainan Tidak nyata dia Kalau ini nyata Ya jadi Kok saya F5 F5 kan refresh disini Ya jadi Nanti siapkan file demonya Ini saya ganti kelompok ya Maunya individu Tapi enggak usah Naik kelompok Ya Rutenya Antara jarum jam Atau sebaliknya Maksudnya Kalau enggak muter ke kanan Ya muternya ke kiri Atur Routingnya Ya Kalau enggak kesini Ya sudah kesini Ya kelemahan dari ini adalah Kalau Kamu bikinnya Kesini Lalu yang di tengah mati Harusnya dia bisa lewat sini Cuma enggak disetting Jadi kacau lah matilah jaringannya Harusnya kan dia bisa lewat mana aja Ya Harusnya Harusnya dia bisa lewat mana aja Ini mati Ini mati Ya gotik 2 mati Ya gotik 2 mati Dia bisa harusnya lewat sini Cuma Kalau di static routing Itu sulit Makanya kita akan kenal nanti Yang namanya dynamic routing Lanjutannya itu Jadi kalau dynamic routing Jadi kalau dynamic routing Ada mikrotik yang rusak Dicabut Dia masih bisa connect Itu dynamic routing Kalau static Harus sesuai dengan aturan Dicabut Tengah-tengahnya Mati Dynamic routing Ada yang ditanyakan kira-kira Sudah bagi kelompok Sudah Saya ini Saya ini Saya individualis pak Berdua 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 aja gampang ini Bertiga satu nak kerja Bertiga pas seputernya Tiga pak Nggak Berdua aja Ntar kamu nego lagi Bernam pak Komputernya lagi tiga Komputernya lagi tiga Lalu minggu depan masuk kelas Semua sudah menyiapkan ini Maksudnya sudah membuka ini Semua sudah membuka ini Sudah ready Di mejanya masing-masing Terima kasih Terima kasih Terima kasih